Menjelang laga kontra Irak, Sintayong mengutarakan kekesalannya terhadap kepemimpinan wasit selama Piala Asia U23 2024 yang kerap merugikan timnas Indonesia U23. Garuda Muda berhasil mencapai babak 4 besar di Piala Asia U23 tahun ini yang mana merupakan sesuatu yang tak terduga bagi supporter timnas Indonesia U23 sebelum turnamen. Setelah dikalahkan Qatar dengan skor 0-2 pada partai pembuka, timnas Indonesia menciptakan kejutan dengan mengalahkan salah satu kandidat juara Australia dengan skor 1-0. Kegemilangan tersebut makin berkilau ketika Garuda Muda sukses mengalahkan Jordania dengan skor telak 4-1 pada laga terakhir fase grup yang mengirim mereka ke babak pada part final. Itu saja sudah menjadi sejarah untuk mencapai babak perempat final Piala Asia U23 pada keikut sertaannya yang pertama. Euforia publik memuncak setelah timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Korea Selatan lewat adu penalti pada babak perempat final. Namun, timnas Indonesia U23 harus menerima kenyataan pahit kalah dengan skor 0-2 dari Uzbekistan pada babak semifinal. Meski tak dapat menjadi juara Piala Asia U23, Garuda Muda masih berharap untuk bisa meraih tiket untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan cara mengalahkan Irak dalam perebutan tempat ketiga. Namun, Sintayong resah karena Garuda Muda kerap kali dikecewakan oleh kepemimpinan wasit, seperti yang terjadi di laga kontra Qatar dan Uzbekistan. Menjelang laga kontra Irak, Sintayong pun mengutarakan keluh kesahnya dalam konferensi pers dengan mengkritisi AFC dan juga wasit. Jika aku melihat kembali laga semifinal kemarin, masih ada beberapa hal yang mengganggu pikiran. Para pemain telah menampilkan yang terbaik, tapi karena beberapa keputusan wasit, takdir juga bisa berubah. Jadi, itu mungkin terasa sangat berat. Ungkap Sintayong dalam konferensi persnya. Di masa depan, jika AFC ingin berkembang lebih jauh, maka kita harus saling menghormati. Tim manapun, dalam laga apapun, AFC membantu kedua tim untuk menghormati satu sama lain tambahnya. Pelatih asal Korea Selatan itu pun berharap agar AFC menunjukkan rasa hormat kepada tim-tim peserta melalui kepemimpinan wasit yang adil agar tim-tim tak merasa dirugikan. Aku juga telah melihat ulang videonya, dan aku telah menghabiskan lebih dari 40 tahun di dunia sepak bola. Jadi, aku ingin ada rasa hormat dari AFC, dan juga kedua tim bisa dihormati satu sama lain, dan juga oleh AFC. Ungkap Sintayong dengan tegas. Ia kemudian menambahkan, Soal pertandingan kontra Irak, tentunya, kedua tim ingin mengeluarkan performa terbaiknya, dan karena itu, aku berharap AFC bisa membuat laga ini menjadi adil. Tutup pelatih asal Korea Selatan tersebut. Di sisi lain, PSSI masih berusaha untuk menaturalisasi Calvin Verdon dan James Raven. Keduanya bisa menambah kekuatan timnas Indonesia di posisi back dan penyerang. Sebelumnya, keeper Martin Paez sudah dinaturalisasi dan resmi menjadi warga negara Indonesia. Paez bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Calvin Verdon dan James Raven menjadi incaran untuk dinaturalisasi berikutnya. Keduanya mempunyai garis keturunan darah Indonesia. Calvin Verdon mempunyai darah Melabo, Aceh dari sang ayah. Sementara Raven yang masih berusia 18 tahun memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Yogyakarta. Calvin Verdon berusia 27 tahun dan bermain sebagai back sayap kiri. Verdon merupakan jebolan Akademi Feyenoord, memulai menimba ilmu di sana pada tahun 2013. Verdon sempat dipinjamkan ke PSC Zewale, NEC Nick Meagan, dan Tuen FC. Untuk tim utama Feyenoord, dirinya total mencatatkan 19 penampilan. Tahun 2020, Verdon dilepas dengan status bebas transfer ke klub Portugal, Famalicao. Lalu dua tahun kemudian sampai kini, Verdon bermain di NEC Nick Meagan. Verdon sendiri sudah mengemas 121 penampilan dan mencetak 7 gol serta 9 asis di era divisi, kasta tertinggi kompetisi di Belanda. Verdon belum pernah memperkuat timnas senior Belanda, meski pernah mengemas satu penampilan bersama timnas kategori kelompok umur U21. Sedangkan Jens Raven masih berusia 18 tahun dan berposisi sebagai penyerang tengah, tingginya 1,89 meter. Raven sejak tahun 2023 kemarin memperkuat Dodd-Reds U21, dirinya bermain di divisi 2 kompetisi level Hyot League, dan sudah mencetak 6 gol dari 19 penampilannya. selamat menikmati. 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 Terima kasih.